Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Beta Avandi Latarisa Asal lahir di Ambon 4 Januari 1993 Sedikit perkenalan besar di desa Murela Kecematan Leh itu Tapi pada dasarnya asal dari Seram Sedikit cerita tentang Ambon Jadi Ambon itu kan Pada dulunya kan sebelum tahun Kerusaha tahun 1999 itu Orang-orang itu kadang Kalau bicara tentang Ambon Atau dengar tentang Ambon Itu pasti Orang-orang bilang Ini penduduknya mayoritas non-muslim Kan kayak gitu Tapi setelah ada Kerusaha tahun 1999 itu Jadi Orang-orang jadi tahu Kalau di Ambon itu juga ada muslim Jadi Di Maluku itu secara keseluruhan kan Di atas pulau-pulau Jadi ada Ada pulau Seram Ada pulau buru Ada tual Tual sendiri pun ada Terbagi lagi Ada ke besar Ada kecil Dan Rata-rata orang itu Ketika belum milih Al-Quran Itu harus ke kota Dan itu jaraknya Tergantung Tempat yang Mereka tinggal di Misalnya kayak di Seram Nah di Seram itu Mereka harus ke Masowi Atau kalau mereka Di Seram bagian tim Mereka harus ke Bula Ke kota Kota kabupaten Di sana Untuk kemudian Bisa berbeda Begitu juga Kalau yang ada di Di Pulau Ambon sendiri Misalnya di Di kecamatan Itu yang Di sana itu Memang mayoritas Hampir seluruh Kecil satu kecamatan itu Penduduknya adalah muslim Terima kasih Darat berapa? Darat berapa? Darat berapa? Kita lagi Antri tiket VIP Berapa harga? 200 262 Satu orang Satu orang untuk VIP Arah ke Masohi Tujuan ke Masohi Maluku Tengah Kita dari Dari Kota Ambon Pelabuhan Pelabuhan Yusudasso Kembali kayak ini Pelabuhan Tulehu Pelabuhan Kapal Cepat Kayak Rame ya? Rame Biasanya pagi rame Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita di Lantri Pelabuhan Akan menuju ke Kota Masohi Maluku Tengah Walaupun terbisa dengan laut Ini masih masuk Wilayah umum Maluku Tengah Insya Allah Di Maluku Tengah ini Kita akan memberikan Aluku Tengah Secara Semua Semua Bapak Bapak Ada pun yang kita bawa Kemaluku Tengah ini Lebih kurang seribu Seribu Besar Aluku Tengah Maluku Terpejar Daerah Doan kita Mudah-mudahan Selalu Banyak Beri Kemudahan Dan Tidak lupa Kami selalu Berdoa Berhenti Jadi Pahala Bukali Lutuh Para wakil Sekalian Terima Tengah 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 Yang menarik dari pelabuhan ini, kampung ini apa nih? Di sini nanti waktu hari itu sejarahnya Patimura, dari sini menjadikan tempat adat untuk melakukan proses pengapian api obat Patimura. Pertama, kampung apa namanya? IHA. Bekas kerusuhan sudah pada habiskan orang-orang ini ada mengungsi pada mengungsi semua. Dulu itu kerusuhan seperti ada di Ambon itu, salah satu kampung yang habis muslimnya ini, kampung IHA ini. Jadi sekarang sudah mengungsi di Seram dan juga di Ambon. Jadi kampungnya sudah korsong. Paling kan ada puing-puing masjid saja. Habisnya waktu pas tahun berapa? Itu tahun 2000-an. Tahun 2000-an ya? Dan di Seram. Karena daerah ini kan, isolasinya kan banyak daerah non muslim di luar. Jadi waktu untuk akses masuk bantuan dari tempat muslim yang lain. Misalnya kayak macam dari Ambon atau dari Pulau Harukuat itu Seram. Tidak sedikit susah karena di update oleh kampung-kampung Kristen, kampung IHA ini. Makanya salah satu kampung yang habisin yang ini, IHA ini. Iya dulu waktu awal-awal pas ke keresonan kampung IHA itu habis. Itu diceritakan bahwa memang sumur bahkan sumur di daerah tersebut tidak bisa dipakai oleh misalnya kampung tetangga itu tidak bisa nolot, tidak bisa pakai. Karena memang air sumurnya warna merah. Merahnya karena? Udah tau Allah 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 setelah diserang itu, setelah habis kampung itu, langsung merah ditinggalkan orang IHA jadi merah. Jadi dulu tuh banyak orang-orang IHA yang berenang ini ke sebelah, berenang. Berenang ke Pulau Seram, berenang ke sebelah. Karena darah bukan? Ya? Karena darah bukan? Bukan bukan karena darah, Allah 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 karena apa? Padahal pulaunya kecil ya? Pulaunya kecil ya. Jadi belum tau itu karena apa. Tapi kalau untuk ngebes sekarang merahnya sudah nggak ada. Mungkin cuma ada satu, dua, 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 tapi nggak terlalu merah kayak dulu. Awal mula tuh merah sekali itu akhirnya. Tapi nggak tau hal itu menyebabnya itu kerja apa. Bahkan ada tuh satu kampung namanya Yosir Suri Islam. Itu satu kampung itu jadi sebelum terjadi kerusuhan itu orang Amun bilang nama burung itu burung mata merah. Jadi burung itu terbang dari jauh sehingga di rumah rajang. Jadi dia banyak. Padahal burung itu takus sama manusia. Manusia dekat dia suka lari burung itu. Tapi adanya di situ burung itu banyak gitu. Sampai angkatan udara datang ngecek di burung apa. Bisa banyak gitu. Tapi dan ceritanya memang burung itu dia kesetanda. Bahkan terjadi sesuatu gitu. Dan akhirnya memang terjadilah kerusuhan pada saat itu. Jadi kan tanda-tanda alam yang orang bilang ya. Tanda alam istilahnya gitu. Dan itu lah. Banyak. lowisi itu langkah itu langkah. Orang ituoshifti 살짝 berpindah ada kini jauh di percayakanzia seHOga atau kotaknya rapistik. Tidak kecil sehh будет dipuking ekipit. Alhamdulillah syukur, beberapa waktu yang lalu kami telah menerima kitab suci Al-Quran sejumlah 200 buah. Nah insya Allah, Al-Quran ini kitab suci Al-Quran kita akan beli kepada masyarakat atau kita akan menggunakan cuman jadis tali. Itu saya menyimpul kepada masyarakat, mari kita berwakaf di BWA sehingga masyarakat bisa mendapatkan bermanfaat dari Al-Quran ini. Mereka menungkapkan juga ke depan bisa dijadar lebih banyak lagi di Kabupaten Amerika. Tim BWA sampai di Pelabuhan Amahai dan Alhamdulillah kita telah mendistribusikan Al-Quran sebanyak 10.000 SMA Al-Quran di wilayah Maluku, di Ambon, Maluku Tengah, sampai ke Kual. Dan rupanya 10.000 Al-Quran ini masih belum mencukupi kebutuhan Al-Quran untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Maluku. Oleh karena itu, kami dari Tim Badan Wakaf Al-Quran kembali mengajak para wakif untuk meninvestasi pahla melalui BWA. Anda harus ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!